Tidak hanya mutiara naga mengandung kekuatan naga yang kaya. Saat ini menyerap kedua kekuatan ini pada saat yang sama, memperkuat jiwanya, dan memperkuat kibawaannya. Long Sui juga membantu Chen Xiang dengan kultifasinya sekarang. Chen Xiang memegang tangannya yang halus yang memegang mutiara naga, dan menyerap kekuatan jiwa naga dari dalam, sementara dia menyerap sejumlah besar energi dari mutiara naga, mengubahnya menjadi kekuatan naga. Dia kemudian menekankan satu tangan ke perut Chen Xiang, dan menuangkannya ke tubuh Chen Xiang. Naga terlahir dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan naga, tetapi manusia hanya bisa menggunakannya melalui kultifasi. Selain itu, kondisi untuk menumbuhkan kung fu yang tertekan naga Tai Ji sangat keras, sehingga manusia dengan kemampuan untuk menggunakan kekuatan naga memiliki kekuatan yang mengerikan. Energi yang terkandung dalam Dragon Power sangat luar biasa. Setelah memasuki dan Tian Chen Xiang, itu disempurnakan oleh Chen Xiang dan disempurnakan menjadi sejumlah besar ki asli dari lima elemen. Dia memampatkan semua kibawaan ke dalam lima patung binatang dan menyalakannya. Pada saat yang sama, Long Sui juga memasuki kondisi setengah budidaya. Energi dalam mutiara naga begitu padat, sehingga setelah memasuki tubuhnya, dia akan menyerap sebagian darinya. Kecepatan di mana dia menyerap energi menggunakan Dragon Power ke dalam tubuhnya membuat Chen Xiang berseru kaget, tetapi dia tahu bahwa metode ini tidak umum, dan itu akan memakan waktu. Chen Xiang telah memegang tangan Giyok Long Sui sepanjang waktu, dan mutiara naga saat ini dipegang di tengah-tengah telapak tangan besar dan kecil ini. Ini menyebabkan Chen Xiang pucat ketakutan. Dia ingat bahwa ada jumlah energi yang sangat besar di mutiara naga, itu tidak mungkin untuk diserap olehnya dan Long Sui dalam waktu yang begitu singkat. Dengan sangat cepat, dia menemukan alasannya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Yuyao Yugong di dalam cincin itu menyerap energi pada tingkat yang gila, dan itu sebenarnya tidak di bawah kendalinya. Apa yang sedang terjadi? Chen Xiang menjadi sedikit cemas, karena cincin itu menyerap energi dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, ia memperlakukan mutiara naga sebagai harta untuk budidayanya. Long Sui yang sedang berkultivasi juga membuka matanya, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa mutiara naga di telapak tangannya perlahan menyusut. Apa yang membuatnya merasa serius adalah bahwa kedua tangan dia dan Chen Xiang menempel pada mutiara naga dan sedang dihisap oleh kekuatan isap yang aneh, ada masalah dengan cincin itu, cepat dan berkultivasi. Kalau tidak, mutiara naga akan hilang. Ini bukan hal yang buruk, tidak perlu khawatir. Mata Sui yang panjang berkedip-kedip dengan cahaya putih saat dia mendesah, lega. Dia memberi Chen Xiang senyum manis, lalu terus menutup matanya untuk meningkatkan kecepatan dia mentransfer dragon power ke Chen Xiang. Chen Xiang juga bingung pada saat ini, tetapi dia tahu bahwa jika dia lebih lambat, mutiara naga ini akan mengering. Apa yang membuatnya paling tertekan adalah bahwa cincin itu sebenarnya menyerap kekuatan jiwa naga. Tidak lama kemudian, Chen Xiang menenangkan diri dan memasuki kondisi kultivasi yang tenang, dengan gila-gilaan memperbaiki kekuatan naga yang telah dikirim Chen Xiang kepadanya. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa kecepatan di mana dia memperhalus kekuatan naga semakin cepat dan semakin cepat, dan tubuhnya semakin panas dan semakin panas. Refine power yang dilepaskan dari Raging Flames dan Tian bahkan lebih tirani, dan dia bisa merasakan bahwa nyalanya sudah menjadi jauh lebih kuat. Tanpa sadar, seluruh tubuh Chen Xiang tertutup api, dan dia dengan cepat menemukan alasan di balik ini. Jiwa Kung Fu naga apinya sebenarnya cepat tumbuh lebih kuat, yang mengejutkannya, terutama dengan kecepatan seperti itu. Saat kibawaan dan rohnya terus membaik, segala sesuatu di dalam tubuhnya disempurnakan dan menjadi lebih kuat. Dia merasa bahwa itu tidak akan lama sebelum dia memasuki ranah seratus penyulingan. Apa ini? Chen Xiang tiba-tiba terkejut, dia merasakan cairan putih mengalir ke tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ini bukan energi, tetapi cairan darah putih, dan sejumlah besar saat ini muncul di tubuhnya. Itu meresap ke anggota tubuh dan tulangnya, dan meresap ke dalam darah, tulang, dan ototnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tubuhnya adalah tanah kering yang terus-menerus diairi oleh cairan putih ini, menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Itu dari ring. Chen Xiang merasakannya, cincin itu dengan panik melepaskan cairan, itu memungkinkan cairan putih untuk terus masuk ke tubuhnya dan membanjiri tubuhnya. Meskipun dia tidak merasakan tubuhnya menguat, dia merasakan perasaan yang luar biasa. Ini adalah darah Yulong, jiwa kungfu naga api Anda sedang bersemangat, naga giyok disebut naga dewa abadi di antara ras naga, asalkan itu naga giyok, ia tidak akan pernah mati saat dilahirkan. Long Sui berkata, naga giyok selalu menjadi eksistensi misterius, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada rahasia yang menghancurkan bumi. Darah Yulongmu saat ini seharusnya ditarik oleh orang lain dan disuntikkan ke dalam cincin ini. Hanya dengan menyerap sejumlah besar kekuatan naga dan jiwa naga, darah ini bisa dihidupkan kembali. Long Sui melanjutkan, kaisar naga raja lainnya dan beberapa manusia kuat membutuhkan darah Yulong karena mereka menyukai kemampuan generasi bawaan jade dragon. Sui Yau terkejut, dan bertanya, apakah ini alasan mengapa tubuh dan jiwa naga? Giok tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Jika itu masalahnya, begitu Little Scoundrel bergabung dengan darah Yulongnya, bukankah dia bisa melewati kesusahan besar dengan mudah? Secara logika, memenam seperti itu, tapi itu tergantung pada berapa banyak darah Yulong yang ia gabungkan, ini semua adalah esensi darah dari naga Giok. Setelah naga Giok terluka, tidak perlu menyerap energi atau sesuatu seperti itu untuk pulih dengan cepat, jadi setelah menangkap satu naga Giok, kita dapat mengekstrak sejumlah besar esensi darah naga Giok dan memperbaikinya ke dalam garis keturunan kita setiap saat, Long Sui menjawab. Naga Giok tidak abadi, tetapi jika itu kamu, tidak ada yang bisa membunuhnya. Dikatakan bahwa begitu naga Giok ditangkap, naga itu akan memilih untuk menghancurkan sendiri, melepaskan api yang bahkan bisa menakuti para dewa. Chen Siang diam-diam bersemangat, karena sejumlah besar darah Yulong yang keluar dari cincin masih terus memasuki tubuhnya, dan tidak menolaknya sedikitpun. Apa yang membuatnya sangat bahagia adalah bahwa bahkan ada gelombang kabut putih yang keluar dari lautan kesadarannya dan memasuki jiwanya. Setelah tiga hari tiga malam, mutiara naga tampak sebesar butiran beras, dan pada saat ini, darah Yulong tidak lagi mengalir ke tubuhnya. Cukup, itu sudah menyatu ke dalam tubuh dan jiwamu. Setelah kamu mendapatkan darah penekan iblis, kamu memperoleh tubuh jiwa Bon, dan sekarang dengan darah Yulong ini, aku pikir kamu benar-benar tidak akan mati. Namun, jika kamu diserang oleh seorang ahli yang kuat, saya khawatir Anda akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ketika Chen Siang mendapatkan darah penekan iblis, tubuhnya sudah sangat kuat, mencapai tingkat tubuh iblis abadi 45. Dan di alam mortal, tubuh banyak prajurit kuat paling banyak 25%. Meskipun tubuh fisiknya lebih kuat daripada beberapa tahap nirvana, itu tidak berarti bahwa dia lebih kuat daripada mereka, karena kibawaan yang mereka latih sangat kuat, dan bisa melukainya dengan hanya dengan jari, tetapi dalam hal membandingkan kekuatan fisik, dia tak terkalahkan dalam alam mortal. Sepertinya kamu akan segera bisa mengolah jari tubuh ilahi. Suara Bai Yoyu membawa jejak kegembiraan. Mutiara naga telah sepenuhnya terserap. Jiwa ilahi Chen Siang juga menjadi lebih kuat sedikit. Setelah menerobos ke tahap berikutnya, ia terjebak pada tahap transformasi dan sekarang telah mengembangkan jiwa ilahi ke tahap ketiga metamorfosis. Menurut apa yang dikatakan Long Sui, jiwanya saat ini sangat berbeda dari tubuh fisiknya dan kibawaan. Saat itu, mengolah jiwanya sangat sulit, dan bahkan Chen Siang tidak punya pilihan. Di dalam gua, Long Sui bersandar di dinding gua saat dia memegang buah di tangannya. Buah itu telah digigit beberapa kali di atasnya dan dia saat ini menonton Chen Siang membudidayakan. Sisik naga di tubuh Chen Siang hanya muncul selama beberapa saat sebelum menghilang. Kemudian, tubuhnya sekali lagi merilis sinar merah menyala, seolah-olah tubuhnya dikelilingi oleh lapisan api lembut. Sisik naga seperti kristal merah tiba-tiba muncul lagi, dan kemudian menghilang, benar-benar tenggelam dalam kultifasinya sekarang. Dia merasa bahwa dia berdiri di atas kepala naga yang diukir dari kristal merah yang menyala-nyala, mengendarai naga ini, membumbung tentang peta Taiji Yin dan yang didantiannya. Tentu saja, naga api yang begitu besar di mata Chen Siang, dibandingkan dengan lima patung binatang, masih tampak seperti semut dan gunung, tetapi Chen Siang bahkan lebih. Cepat atau lambat, dia tahu bahwa dia akan bisa mendorong lima patung bis yang dibentuk dengan kibawaan. Sueyi, bagaimana situasinya sekarang? Ketika Sumeyao keluar dari cincin itu, itu karena itu dimaksudkan untuk dia dan Bai Yoyu untuk hidup, jadi Chen Siang memberinya nama seperti itu. Dia mungkin bisa mengubah roh bela diri ini menjadi naga yang bisa diakendarai di masa depan, tapi dia mungkin harus menunggu lama. Dia bisa menggunakan kekuatan naga api sekarang, dan bajingan kecil ini sekarang adalah naga mutan. Long Sueyi tertawa, itu berarti dia tidak mewarisi garis keturunan naga sepanjang waktu, tetapi telah menggunakan pertemuan kebetulannya sendiri untuk memberikan dirinya kekuatan untuk bertarung melawan naga. Orang seperti ini adalah yang paling ditakuti oleh Imperial Dragon Rache. Tiba-tiba, Chen Siang membuka matanya dan lampu merah menyala, itu tampak seperti sepasang mata naga api, api yang mengerikan menyala di matanya, tubuhnya terbakar dalam nyala api, sisik naga merah tipis yang samar meluap ke permukaan tubuhnya. Tubuh, tapi dia tidak terlihat menyeramkan sama sekali, sebaliknya, dia memiliki semacam keindahan yang aneh, seperti cara dia mengungkapkan aura mendominasi armor berlian yang mendalam. Kamu telah memasuki ranah penyulingan seratus. Long Sui tertawa, wajahnya yang kecil menunjukkan ekspresi ambigu yang tidak cocok dengan penampilan luarnya, saudari Mei Yao, selain gelar Immortal Dragon, apakah Jade Dragon memiliki gelar lain dalam Imperial Dragon Rache? Setelah mengetahui bahwa Chen Siang telah memasuki ranah penyulingan seratus, Bai Yoyu juga keluar dari ring. Melihat sisik naga Chen Siang yang indah, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Chen Siang fokus pada menyerap kekuatan memberi. Setelah menyerap kekuatan memberi, ia akan menjadi seratus prajurit ranah pemurnian. Julukan apa? Bai Yoyu bertanya, tetapi tidak lama setelah dia mengajukan pertanyaan, dia sudah menyesal. Nama ini hanya terbatas pada Gonglong, dan umumnya dikenal sebagai Nagain. Naga-naga jantan yang kuat dalam balap naga kekaisaran memang sangat sesat, itulah sebabnya ada banyak binatang iblis dengan darah naga di tubuh mereka, tetapi jadi laki-laki naga jauh lebih mesum. Long Sui terkekeh, sebenarnya tidak seperti itu juga. Hanya karena ada terlalu banyak naga betina yang mencoba menggoda naga jantan, dan karena jika aku melakukan itu dengan naga jantan, aku bisa juga dapatkan kekuatan tak terhancurkan semacam itu. Su Mei Yao mencibir, dan menggunakan semua kekuatannya untuk menjepit pil Long Sui, naga kecil, apa maksudmu dengan itu? Long Sui tertawa lembut, adapun apakah akan ada manfaat dari melakukan itu dengan Chen Xiang, saya ingin tahu saja. Kenapa kamu tidak memverifikasinya secara pribadi? Bai Yoyu sedikit memerah dan bertanya dengan lembut. Saya masih muda. Long Sui menjulurkan lidahnya. Su Mei Yao meraih ke arah dadanya, meraih ke objek yang mengesankan, dan mendengus, kau masih muda. Chen Xiang tidak tahu bahwa ketiga wanita cantik ini sedang bermain satu sama lain, kalau tidak, dia pasti akan terganggu. Long Sui bermain dengan Su Mei Yao untuk sementara waktu sebelum melanjutkan. Karena naga giyok itu terlalu panas, ia diusir dan dibunuh oleh banyak naga kerajaan. Jika tidak, naga kerajaan ini tidak akan bisa menemukan ibu naga yang baik untuk melahirkan keturunan murni. Saudari Mei Yao, jadi kamu harus memandang baik pada seorang pria kecil ini. Jika berita tentang dia memiliki darah Yulong menyebar, banyak wanita atau pria yang tergila-gila padanya, he he. Chen Xiang tiba-tiba mendengarnya dan hampir tercekat sampai mati karena seteguk darah. Jangan katakan lagi, tidak baik mengamuk nanti. Bai Yoyu memandang Chen Xiang dengan khawatir. Jika dia tidak sedikit takut panas yang dipancarkan dari tubuh Chen Xiang, dia pasti akan menghapus keringat Chen Xiang. Merasakan kelembutan Bai Yoyu, suasana hati Chen Xiang segera membaik, dan dia menyerap kekuatan memberi sedikit lebih cepat. Su Mei Yao mencubit wajah Long Sue Yi, dan tertawa, Little Milkman, apakah Anda juga ingin mencuri pria kecil saya? Long Sue Yi cemberut tetapi tidak menjawab. Gua itu terdiam sesaat, kemudian Long Sue Yi bergumam, aku harus menjadi naga susu besar, ini membuat Su Mei Yao tertawa terbahak-bahak, ketika dia meraih dan mengambil gadis naga kecil yang nakal dan manis ini ke dalam pelukannya. Lima hari telah berlalu, tubuh Chen Xiang tiba-tiba bergetar, raungan naga keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh hutan berguncang sedikit, dan raungan naga itu menyebar seiring dengan keterkejutan. Berpikir kembali ke hutan, burung-burung dan binatang buas terkejut, dan mereka semua mulai melarikan diri. Ketika Chen Xiang membuka matanya, dua aliran api sering menyembur keluar dari matanya, menyatu menjadi apa yang tampak seperti naga yang menyala-nyala, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan secara langsung menghancurkan batu-batu yang hancur di dalam gua. Aku akhirnya berhasil menembus. Bai Yoyu menghela nafas lega, menatap Chen Xiang dengan lembut, dan kembali kering. Su Mei Yao berjalan mendekat, mencium bibirnya, lalu sedikit mengelusnya. Long Sui mengerutkan bibirnya, gadis kecil itu benar-benar mengungkapkan semacam ekspresi genit, mengejutkan Chen Xiang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Chen Xiang melihat dadanya di mana pakaiannya akan meledak, dan bertanya dengan bibir melengkung. Kamu sudah menerobos, tapi itu semua berkat aku. Beri aku hadiah. Long Sui mengulurkan tangan kecilnya dan terkekeh sambil menatap Chen Xiang. Chen Xiang mengambil buah alam dan meletakkannya di telapak tangannya. Makanlah. Di sisi lain, masih ada tato naga putih di bahu kiri Chen Xiang, yang tertinggal untuk memungkinkan Long Sui dengan cepat meminjam kekuatan untuk memberikannya padanya. Dia berjalan keluar dari gua dan dengan keras menginjak kakinya. Semburan petir dan api meletus, menyebabkan tanah segera retak dan membentuk jaringan retakan dengan nyala api dan petir. Menggunakan 72 perubahan sekarang seharusnya jauh lebih sederhana. Chen Xiang berubah menjadi elang kecil dan mengepakkan sayapnya, langsung terbang ke langit dan meluncur di udara. Sebelum Chen Xiang menerobos saat dia terbang ke udara, dia pasti akan ditekan oleh tekanan aneh, membuatnya sulit untuk terbang. Tapi sekarang, dia bisa menahan tekanan dan terbang ke udara. Karena itu, dia tidak perlu melakukan perjalanan yang berbahaya, jarak jauh seperti sebelumnya. Naga nakal kecil, bagaimana aku tahu kalau aku memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dari naga giyok? Chen Xiang bertanya, meskipun dia merasa bahwa seluruh tubuhnya, dan bahkan jiwanya, mengandung kekuatan aneh, dia tidak berani memastikan. Ini sangat sederhana. Potong jarimu. Jika kamu dapat menumbuhkannya dengan cepat, bahkan jika kamu memilikinya, atau memotong sepotong daging dari tubuhmu, kamu dapat melihat dagingnya tumbuh keluar, kata Long Suei. Jantung Chen Xiang berkedut, bukankah ini masokis? Bagaimana jika dia tidak tumbuh dewasa? Bukankah itu akan memotong dirinya sendiri? Apakah tidak ada jalan lain? Chen Xiang bertanya lagi saat dia mendarat di tepi sungai. Cara lain. Temukan seorang wanita dan lakukan itu dengannya, maka dia bisa merasakan energi aneh yang unik dari darah yulong menyatu ke dalam tubuhmu, bahkan jika kamu memiliki semua darah yulong di sana. Long Suei berhenti sejenak, lalu melanjutkan, benar, jika seorang wanita ingin memiliki sepenuhnya darah yulong, Anda mungkin harus mengolahnya berkali-kali. Berkultivasi. Chen Xiang tiba-tiba ingin memukul pantat naga kecil itu dengan kejam, dan itu benar-benar menjadi semakin buruk. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia bukan gadis kecil, dia merasa lebih baik tidak melakukannya. Chen Xiang merilis pedang naga pembunuh naga hijau, tetapi pada saat ini, pedang naga setan naga hijau dibunuh mengikuti kendalinya, berubah menjadi belati hijau kecil. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mencoba dan menguji apakah dia benar-benar mendapatkan warisan darah yulong. Jika kamu tidak mau, maka biarkan aku melakukannya. Long Suei berkata dengan penuh semangat. Bah! Chen Xiang menyimpan pedangnya dengan benar, dia masih memutuskan untuk tidak melakukannya, karena tubuhnya sangat kuat sekarang. Jika dia kehilangan satu jari, atau memotong sepotong daging, dia perlu menggunakan sejumlah besar pil berharga untuk pulih. Lebih baik menunggu sampai kita kembali ke alam kungfu fana dan menemukan sian-sian. Chen Xiang terkekeh, lebih jauh lagi, itu adalah metode yang sangat bahagia. Hanya di lantai 16 Chen Xiang merasa sulit untuk terbang, karena tekanan aneh di sini membuatnya sulit untuk terus terbang di udara. Namun, setelah dia mendarat di tanah, itu menjadi jauh lebih mudah. Ini berarti dia harus menempuh jalan yang lebih berbahaya. Sungguh sial, yang aku lihat adalah binatang abadi bermutasi. Jika aku melihatnya, aku akan mati. Chen Xiang mengeluarkan gerbang luotiannya. Dia berencana menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang di sini. Meskipun Long Sue Yi bisa merasakan binatang abadi yang bersembunyi di daerah sekitarnya, setelah itu ditargetkan oleh binatang buas, itu akan sangat sulit untuk melarikan diri. Bahkan ada beberapa binatang abadi yang memiliki nama keluarga tersembunyi yang kuat. Ketika menghadapi tipe ini, Chen Xiang akan jatuh ke dalam bahaya yang ekstrim. Mungkin kamu tidak akan mati. Paling-paling, kamu perlu waktu untuk dilahirkan kembali, Su Mei Yao tertawa. Dia tidak bisa menjamin keselamatannya bahkan jika Chen Xiang tinggal di tempat dia sekarang. Dia mengatakan pada Long Sue Yi untuk menemukan kota suci langit di lantai 18 dengan cepat dan kemudian berteleportasi ke luar kota. Setelah Long Sue Yi dan dia berbagi kekuatan naga mutiara, kekuatan sihirnya telah meningkat banyak, dan dia dan Chen Xiang juga memiliki semacam koneksi aneh. Saat ini, dia menggunakan metode tur surga lebih cepat, dan bahkan bisa membelah dirinya menjadi banyak niat ilahi untuk mencari. Aku menemukannya, Long Sue Yi memberitahu Chen Xiang lokasi itu dan berkata, kekuatanmu seharusnya cukup untuk melakukan perjalanan melintasi jarak ini. Melompat ke ruang angkasa di area tingkat tinggi ini akan membutuhkan lebih banyak energi daripada jika kamu kembali ke Mortal Martial Realem. Chen Xiang mengaktifkan gerbang Luotian, dan merasakan kibawaan dalam tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar seperti gerbang Luotian. Kecepatan yang sangat cepat tampaknya telah mengisapnya kering, kibawaan langsung bergegas keluar dari meridiannya, menyebabkan dia merasakan rasa sakit yang tak berujung. Dalam sekejap, gerbang Luotian telah menyerap 90% dari kekuatannya, dan membuka pintu spasial. Dia segera memasuki pintu spasial, dan tiba di luar lapangan. Dia dengan cepat menghonsumsi beberapa pelet obat untuk memulihkan bawaan-bawaan kinya. Dengan ini, ki bawaan tebal dan padat meninggalkannya dalam keadaan gelisah. Setelah pulih 30% dari ki bawaannya, Chen Xiang berlari kembali ke kota suci surga. Akan lebih baik berada di kota daripada di Padang Belantara. Datang ke lantai 18, energi abadi di sini memang yang terpadat. Meskipun dia bisa menggunakan kungfu sihir devoring untuk menyerap dan memperbaikinya, itu masih membutuhkan banyak waktu dan tidak akan berhasil. Di lantai ini, Chen Xiang merasa seperti semut yang berjalan di dunia yang penuh dengan raksasa, khawatir bahwa dia akan secara tidak sengaja terinjak sampai mati, terutama setelah dia memasuki kota, panggung nirvana yang memenuhi jalan-jalan mengejutkannya. Meskipun dia telah bertemu beberapa ratus ranah pemurnian, sebagian besar dari mereka memiliki pengikut dari nirvana stage, dan mereka semua berasal dari kelas kaya. Untungnya, kemampuan menyembunyikan Chen Xiang tidak buruk, dan yang lain tidak bisa melihat melalui kekuatannya. Majelis besar akan segera dimulai. Hanya ada tiga hari yang tersisa, yang menyebabkan banyak orang pada level ini, dan Chen Xiang juga telah mendengar bahwa beberapa celah yang lebih besar sedang diblokir, sementara celah yang lebih kecil diserahkan kepada generasi muda untuk mendapatkan pengalaman. Aku ingin tahu apakah Yan Zilan akan datang. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku mungkin harus kembali ke alam bela diri mortal seperti ini. Chen Xiang selalu berencana untuk membawa kembali sejumlah pil tingkat dasar dari sini. Hanya melalui Yan Zilan dia bisa mendapatkan yang terbaik dan termurah. Kota dan suci memiliki banyak properti di setiap lantai di kota-kota besar, dan sangat mudah untuk menemukan mereka di sekolah dan suci. Yan Zilan adalah orang yang bertanggung jawab atas bisnis di kota-kota besar di setiap lantai, dan dia yang bertanggung jawab atas bisnis di sekret dan school. Dia berjalan melewati jalan dan melihat tembok yang dipenuhi potretnya. Bonti itu bahkan diperebutkan karena dia telah menghancurkan City Lords Mansion dan membuat marah pasukan. Ini membuatnya semakin berhati-hati. Chen Xiang sekarang merasa seperti memasuki sarang harimau. Dia harus waspada terhadap semua orang, dan jika dia menjadi sasaran seperti sebelumnya dan memberi tahu para abadi, dia akan berada dalam masalah besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa Gunung Chaotik, yang biasanya tinggal jauh dari kota, akan memulai bisnis di sini, dan bahkan mendapatkan seorang gadis kecil untuk mendukungnya. Gadis kecil ini tidak buruk, bakatnya dalam alkimia tinggi, penampilannya bagus, dan kekuatannya tidak lemah. Saat ini, sebuah kuali diletakkan di luar toko mereka, di mana sekelompok tuan muda akan berjuang untuknya. Chen Xiang tiba-tiba mendengar percakapan antara seorang pria tua dan sesuatu yang dia dengar sebelumnya. Itu tak terbayangkan, Lin Si Yi paling bisa memperbaiki tingkat tanah kelas menengah, tapi dia benar-benar bisa membuat toko di kota ini dengan banyak orang kuat. Chen Xiang tidak ingin mendekati sama sekali, tetapi tiba-tiba ia mendengar tawa datang dari jauh, Fan Yakun, Anda seorang penggali kubur, dan Anda benar-benar tidak melakukan hal-hal biasa. Alih-alih, bukannya membantu toko keluarga Fan Anda, Anda datang ke sini untuk membantu merekrut bisnis, dan saya tidak pernah berharap bahwa Anda juga akan berlutut di depan rok wanita. Chen Xiang tahu bahwa toko obat Chaotic Mountain tidak jauh dan ketika dia mendengar bahwa Fan Yakun dan Lin Si Yi telah bergaul, dia diam-diam mendecahkan lidahnya dan memutuskan untuk pergi melihatnya juga. Setelah dia menemukan Fan Yakun, dia juga akan memiliki cara untuk menghubungi keluarga Du. Dia tiba di pintu masuk toko. Ketika Chen Xiang melihat Fan Yakun merawat herbal, dia tidak bisa menahan tawa karena tungku pil Fan Yakun sebenarnya adalah tungku pil transparan. Jelas, dia telah mendapatkan beberapa inspirasi dari tungku metode sihir. Tapi Chen Xiang tahu, bahan transparan dan anti-pembakaran seperti ini sangat langka, jika tidak banyak alkemis memiliki salah satu dari tungku pil ini. Dengan cara ini, mereka dapat membiarkan orang atau murid mereka sendiri melihat perubahan di tungku lebih baik dan belajar dari itu. Pelet yang diolah oleh Fan Yakun adalah tubuh sembilan yang menenangkan, dan setelah bahan-bahan ditempatkan di dalam tungku, segera dilepaskan cahaya emas yang mempesona, menarik perhatian banyak orang, dan dengan sangat cepat, pintu masuk lima etalase menjadi ramai. Ada banyak orang yang tidak menghadiri kompetisi pemurnian pil, jadi mereka tidak menyebutkan apa-apa tentang Chen Xiang menggunakan tungku metode sihir untuk meramu pil, tapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semua terkejut. Mereka semua terkejut, dan beberapa bahkan bertepuk tangan. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia menyadari bahwa pengetahuan bisnis Fan Yakun tidak buruk, dia melihat ke dalam toko, dan melihat banyak orang masuk, dan nama toko itu disebut Siyi Pavilion, yang sebenarnya dinamai Lin Siyi. Melalui toko, dia bisa melihat pintu yang mengarah ke belakang. Dari pintu itu, dia bisa melihat ada banyak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Ini baru beberapa bulan, tapi pria ini sudah jatuh cinta pada wanita Gunung Caotik. Dia benar-benar ahli cinta. Chen Xiang tertawa di dalam hatinya, dia ingat bahwa Lin Siyi adalah seorang wanita dengan standar yang sangat tinggi. Chen Xiang harus mengakui bahwa bakat Fan Yakun dalam alkimia sangat tinggi. Sekarang setelah dia memiliki tungku pil yang bagus, menyempurnakan tubuh pendinginan sembilan dan sangat mudah. Apa yang membuat banyak pria cemburu adalah, ketika dia memurnikan sampai mereka berkeringat deras, Lin Siyi, keindahan lembut itu, akan membantunya menyeka keringatnya dengan ekspresi lembut. Tungku pil Fan Yakun saat ini terlihat seperti tungku pil kristal transparan, dan bahan dari tungku pil juga memiliki jenis khusus penguatan cahaya, yang menyebabkan cahaya yang dihasilkan menjadi lebih indah dan gemerlap. Ini juga pertama kalinya Chen Xiang melihat orang lain meracik pil dengan matanya sendiri, jadi dia dengan sabar mengagumi pil itu, menunggu Fan Yakun menyelesaikan pemurnian. Ini hanya satu pil, orang ini mungkin tidak terbiasa dengan kuali ini. Chen Xiang menunggu lebih dari dua jam, dan akhirnya, De Fan Yakun selesai. Meskipun hanya ada satu pil, pil itu sangat berharga, dan berkualitas tinggi. Di Sekret dan Realem, meskipun ada pil tingkat surga, mereka masih terlalu mahal. Ada banyak pil tingkat dasar, harganya rendah, dan cocok untuk banyak orang. Semua orang juga melihat, saya dapat memperbaiki pil tingkat dasar. Ketika saya punya waktu di masa depan, saya akan memperbaiki pil setingkat dasar kelas menengah untuk semua orang untuk melihat, saya juga akan bertanggung jawab atas toko ini dari sekarang, dan akan menjadi alkemis tempat ini. Fan Yakun tertawa. Bisnis toko pil telah menjadi sangat panas. Chen Xiang menatap Fan Yakun dan menggunakan kesadarannya untuk mengirim transmisi suara kepadanya. Saudara Fan, langkah bagus. Tepat ketika Fan Yakun hendak meletakkan tungku pil dan pergi, dia mendengar suara Chen Xiang bergema di benaknya. tubuhnya sedikit gemetar, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat seorang pria paru bayah. He he, ayo ngobrol di dalam. Fan Yakun sangat terkejut. Dia berpikir bahwa Chen Xiang akan menyembunyikan diri, tetapi dia benar-benar berlari sampai ke lantai 18. Chen Xiang mengikuti Fan Yakun ke aula, dan Lin Si Yi mengikuti. Chen Xiang. Lin Si Yi berkata dengan cemberut, wajahnya yang menawan penuh kejutan, dan kemudian dia buru-buru menutup pintu ke aula. Chen Xiang tertawa, saya tidak pernah berpikir bahwa nona Lin dan saudara Fan benar-benar akan jatuh cinta, saya tidak pernah menyangka itu. Chen Xiang, apakah kamu ingin mati? Kamu benar-benar datang ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa sudah saatnya semua ahli berkumpul di sini? Kata Fan Yakun. Chen Xiang tertawa, pernahkah Anda melihat ketika hidup saya dipertaruhkan? Lin Si Yi mendengus, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan memberi tahu Chaotic Mountain? Kamu memiliki empat api keos di tanganmu? Banyak orang tua di Chaotic Mountain selalu memikirkan mereka. Jika kamu takut, maka aku tidak akan datang. Apakah toko ini dimiliki oleh Chaotic Mountain? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Tidak, itu orang tua saya yang diam-diam mendukung saya. Setelah itu, Lin Si Yi melirik Fan Yakun, wajahnya yang menawan berubah sedikit merah, lalu dia datang untuk membantu. Chen Xiang menganggukkan kepalanya dan berkata, saya sarankan bahwa kalian membangun menara yang tinggi. Setelah itu, saudara Fan harus memperbaiki pil di menara dari waktu ke waktu, dan menggunakan kuali itu. Mata Fan Yakun berbinar, tidak buruk, jika ada yang perlu bantuan saya, katakan saja jika tidak ada yang lain, Anda tidak akan datang mencariku. Lin Si Yi memelototi Chen Xiang, jangan bilang kau di sini untuk mengurus ketiga keos api itu. Itu adalah tiga token suci terakhir dari gunung Chaotic kita. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah Anda pikir mungkin bagi saya untuk mendapatkannya? Saya di sini untuk mencari Yan Zilan, apakah Anda tahu cara untuk menghubunginya? Fan Yakun dan Lin Si Yi saling memandang. Terakhir kali, selama kompetisi, Yan Zilan mencium Chen Xiang. Dari ini, mereka bisa mengatakan bahwa hubungan Chen Xiang dan Yan Zilan tidak biasa. Apa hubunganmu dengannya? Lin Si Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Yan Yao mengikutinya untuk berkultivasi, dan karena aku sudah melakukan bisnis besar dengannya, hubungannya denganku tidak terlalu buruk. Chen Xiang tertawa kecil, aku bahkan pernah tidur di kasurnya sebelumnya. Dia adalah sosok penting dari secret dan school, jadi dia pasti akan datang ke pertemuan ini bahwa Gunung Chaotik menjadi tuan rumah. Akan lebih baik jika Anda pergi ke lembah Anggrek Valet di sebelah secret dan school untuk mencarinya, dan jika dia tidak pergi ke budidaya pintu tertutup, Anda dapat menemukannya di sana. Baik. Fan Yakun berkata. Setelah Chen Xiang mendengar ini, dia berkata, terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan cepat-cepat pergi. Hei, kamu jangan berani berpartisipasi dalam konvensi yang diselenggarakan oleh Chaotik Mountain. Itu adalah perangkap yang dibuat untukmu, Chen Xiang sudah melompati tembok, tetapi dia mendengar peringatan Lin Si Yi. Setelah meninggalkan toko ini, Chen Xiang berjalan mengitari jalan beberapa kali, kemudian memasuki kelas yang relatif rendah dan juga sebuah penginapan yang sangat besar. Sekolah Suci dan berada di sisi timur kota Suci Surga, jadi Chen Xiang berjalan menuju gerbang timur. Ketika dia tiba di pintu masuk, dia tiba-tiba melihat pemberitahuan di posting, itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan kompetisi. Api Chaos berisi kekuatan ilahi dan akan digunakan untuk berkomunikasi dengan para dewa pada awal konferensi. Ketika waktu itu tiba, Api Chaos akan ditempatkan di tengah alun-alun dan digunakan untuk memanggil para dewa, tidak ada yang bisa mendekati mereka. Melihat ini, Chen Xiang akhirnya mengerti mengapa Lin Si Yi mengatakan itu adalah jebakan. Chen Xiang sekarang memiliki empat Chaos api, dia pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan tiga potong lainnya. Karena itu, begitu dia memiliki kesempatan, dia pasti akan bergerak. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah perangkap yang dipasang untuk Chen Xiang, karena Gunung Chaotik tahu bahwa akan sangat sulit untuk menangkap Chen Xiang. Setelah keluar dari kota, Su Mei Yao berkata, kamu mau pergi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ini bukan lelucon. Ketika saatnya tiba, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang abadi itu. Jika Junior Sister dan aku dapat memulihkan kekuatan puncak kita, kita mungkin bisa merebutnya, kata Bai Yoyu. Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa kedua gadis itu akan begitu kuat. Alam suci dan memiliki sumber daya yang begitu banyak untuk pil, sehingga prajurit yang kuat pasti akan lebih kuat dari mereka. Namun, Bai Yoyu dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan pil. Dia merasa bahwa jika dia ingin mengetahui identitas mereka, dia hanya bisa pergi ke alam surga dan menanyakannya. He he, saat itu, aku telah melakukan banyak hal seperti ini dengan senior, jadi kami membuat musuh di mana-mana. Musuh-musuh itu masih membenci kita sampai sekarang, Su Mei Yao tertawa. Aku akan pergi melihat ketika saatnya tiba. Chen Xiang berlari sepanjang jalan, dan hanya dalam waktu setengah hari, dia melihat sekolah dan suci, yang dibangun di atas gunung besar. Dari pinggang gunung ke puncak gunung, itu penuh sesak dengan bangunan. Di sisi lain gunung, ada gunung mekar penuh dengan bunga-bunga ungu. Itu adalah tujuan Chen Xiang, lembah gunung Zilan. Yang Zilan sangat penting bagi sekret dan school, dan itu bukan hanya karena dia terlihat seperti kutukan bagi rakyat jelata. Pada saat yang sama, itu juga karena kekuatannya. Yang Zilan telah menguasai cara ilahi. Jika dia melanjutkan kultifasinya, dia mungkin menjadi orang terkuat di alam suci dan Di alam surga, semua orang terkuat semua mengolah cara ilahi, yang bisa dikatakan, kita adalah dari lomba naga, kata Long Suei. Yang Zilan telah tinggal di sekolah dan suci untuk waktu yang lama. Untuk mempermudahnya, dia memiliki wilayah sendiri. Tepat ketika Chen Xiang melangkah ke Ngarai, dia mendengar raungan, dan melihat serigala raksasa yang dilalap api dan harimau putih salju tiba-tiba bergegas keluar dari Ngarai. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat daripada naga yang dia temui di Super Secret Land. Dia telah menemukan jenis binatang abadi yang kuat ini dua kali di hutan iblis yang meracuni imortal, salah satunya adalah yang mengambil bunga naga ungu sementara yang lain adalah yang menelan warisan Dewa Mulia yang menekan iblis. Ketika dua binatang raksasa tiba di depan Chen Xiang, tubuh mereka bersinar dengan cahaya saat mereka berubah menjadi manusia. Mereka sebenarnya adalah dua wanita tinggi dan montok dengan tubuh melimpah, cukup cantik untuk terlihat seperti bulan dan bunga, dan salah satunya mengenakan jubah merah. Siapa kamu? Tempat ini adalah tempat peri abadi Zilan tinggal, dan orang luar tidak diizinkan masuk, terutama laki-laki. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, suaranya sangat lembut dan menyenangkan untuk didengar, tidak sengit sama sekali. Dia memberikan perasaan yang sangat baik dan hangat, mirip dengan nada Yan Zilan. Teman, jika ada sesuatu yang penting bagi Anda, kami dapat membantu Anda meneruskan keperi abadi Zilan. Tanpa izinnya, tidak ada yang diizinkan memasuki lembah gunung Zilan. Wanita berbaju merah juga berkata dengan lembut. Ini membuat Chen Xiang merasa sulit untuk mengasosiasikan mereka dengan dua binatang ganas abadi yang baru saja dia temui. Ini juga pertama kalinya Chen Xiang melihat makhluk abadi semacam ini dalam bentuk manusia, dan mereka sangat cantik. Jadi begitu. Lalu aku harus merepotkan kalian dua kakak perempuan untuk membantuku memberitahunya bahwa seorang teman lama saya yang buron mencarinya untuk membeli beberapa pelet obat. Chen Xiang tertawa, dia seorang lelaki tua dengan janggut panjang, meskipun kedua gadis itu memberitahu mereka tentang slip hadiah sebelumnya, mereka tidak mengenali Chen Xiang. Namun, wanita yang telah berubah menjadi harimau putih selalu merasa bahwa Chen Xiang memiliki perasaan yang sangat ramah, tetapi pada saat yang sama, membuatnya merasa sedikit takut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan yang kontradiktif, jadi dia curiga bahwa Chen Xiang juga seekor harimau putih. Yun Zhu, kamu lebih cepat dari aku. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan suara rendah. Iya, kakak. Setelah gadis yang dipanggil Yun Zhu pergi. Wanita berpakaian putih itu bertanya dengan lembut, senior, apakah Anda juga dari balap macan putih saya? Junior Bai Xing. Mengatakan itu, Bai Xing membungku pada Chen Xiang, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia tetap tenang. Bai Xing, nama yang sangat familiar. Su Mei Yao langsung berkata, saat itu, surga alam turun pada bintang putih yang sangat besar. Untuk mencegah benua hancur, banyak rekan lama di alam surga membuat langkah mereka, dan berhasil menghentikannya pada akhirnya. Namun, bintang putih itu tiba-tiba meledak, dan orang-orang tua itu semuanya terluka parah, tetapi ada seekor harimau putih kecil di dalam bintang putih itu. Bai Yoyu berkata, pakar tak bernama itu memiliki beberapa hubungan dengan keluarga kami. Karena macan putih bernama Bai Xing ini dianggap sebagai pemetik bintang, tidak ada yang berani menerimanya, dan tidak ada yang berani memprovokasi itu. Chen Xiang tidak berharap wanita cantik dan lembut di depannya ini memiliki latar belakang seperti itu. Dia bahkan telah melukai begitu banyak pria tua di surga alam. Chen Xiang batu kering, dan berpura-pura menjadi ahli, saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah gadis kecil Bai Xing yang secara serius melukai sekelompok orang tua dari Heaven Realem, hehehe. Bai Xing terkejut. Dia sedikit mengernyit ketika dia berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, aku tidak menyangka bahwa masih ada orang yang mengetahui masalah luku setelah datang ke sini. Chen Xiang melihat bahwa dia telah menyentuh hati keindahan dan dengan cemas berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memberi tahu siapapun. Meskipun saya bukan ras macan putih, tapi, saya memiliki kewajiban untuk melindungi ras macan putih, tetapi ini tidak termasuk harimau putih yang melakukan banyak kejahatan. Dalam hal itu, senior, dari mana kamu berasal? Mengapa saya merasa bahwa Anda memiliki aura ras macan putih kami? Kedua tangan Chen Xiang melintas dengan cahaya putih, memperlihatkan sepasang sarung tangan putih. Melihat ini, Bai Xing segera ketakutan, dan menjadi kaget. Ini, Bai Xing terkejut tak bisa berkata apa-apa, asalkan itu adalah harimau putih, semua orang akan mengenali tangan dewa pembantaian ini. Rahasia, rahasia. Chen Xiang mencibir. Bai Xing mengangguk. Dia sudah bersama dengan Yan Zilan untuk waktu yang lama dan telah memberi tahunya tentang banyak orang yang datang untuk menemukan Yan Zilan. Namun, baginya, Chen Xiang adalah yang terkuat. Yan Zilan dan Yun Zhu terbang dan mendarat di depan Chen Xiang. Melihat Chen Xiang dan Bai Xing tertawa dan berbicara, Yan Zilan memarahi mereka, jangan beri adikku harapan palsu. Tidak sama sekali. Chen Xiang tertawa, sementara Yan Zilan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menarik tangannya dan dengan lembut melompat, dalam sekejap mata, mereka telah tiba di lembah yang indah yang dikelilingi oleh bunga-bunga ungu. Chen Xiang melihat sekeliling, dan tertawa, ini benar-benar tempat yang baik, saya aman bersembunyi di sini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.